Pasangan calon bupati dan wakil bupati di KPUD Okuselatan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Hanya beberapa orang yang diizinkan masuk ruangan dalam pengundian tersebut. Pengundian nomor urut pilkada di Kabupaten ini berbeda karena hanya diikuti satu pasang calon yang merupakan petahana. Pengundian calon tunggal hanya menempatkan posisi letak antara kiri dan kanan, antara pasangan calon dan kolom kosong. Pilkada diikuti oleh dua atau lebih pasangan, itu nomor urut satu atau dua. Dengan satu pasangan calon ini, hanya menentukan posisi pasangan calon itu, contohnya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi hasil pengundian nomor urut kita lakukan, pasangan KPUD Okuselatan digelar dengan posisi di sebelah kiri. Setelah dilakukan pengundian, pasangan calon tunggal mendapat letak sebelah kiri tampak depan, sedangkan kolom kosong tidak ada nomor urut dalam undian ini. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komring Ulu Selatan, Sumatera Selatan.